Peter C. lahir dengan nama C. Tiam Lee, 28 Desember 1929, wafat 1 April 2011. Seorang perancang busana terkemuka Indonesia. Sejak kecil, dia sudah tertarik dengan dunia jahit-penjahit. Dia mempelajari dunia jahit di Belanda tahun 47-53. Kembali ke Indonesia, dia segera merintis karirnya sebagai penjahit. Saat itu, langganannya adalah Nyonya-nyonya Tionghoa di sekitar rumahnya di Mangga Besar, Jakarta. Empat tahun kemudian, dia mulai membuat sketsa-sketsa dan pada tahun berikutnya, Si berpameran di Hotel Des Indes, kini pertokohan Duta Merlin. Tahun 74, dia sempat mengalami krisis saat tidak seorang pun langganannya muncul. Atas salah saran salah seorang anggota stafnya, dia pun mulai membuat beberapa buah baju untuk setiap rancangan. Si bangkit untuk menjadi sukses dan karyanya yang dihargai tinggi digemari pelanggannya. Oleh sejumlah kalangan, Si kini dianggap sebagai perintis mode Indonesia. Dia absen dari dunia mode sejak akhir tahun 80-an, namun pada tahun 2001 mengadakan pameran yang menampilkan sejumlah rancangan-rancangan lamanya serta meluncurkan autobiografinya. Peter C merupakan perancang busana senior di Indonesia. Dia sempat mengenyam pendidikan di Valksvolfur, Krimerker, dan Kovus di negeri Belanda 47-53. Dia mulai debutnya tahun 54 sebagai penjahit yang tidak dikenal. Langganannya adalah hanya-nyanya keturunan Cina di seputar rumahnya, di Bilangan Manga Besar Jakarta. Sebagai perancang, Peter dikenal karena ketelitian dan kehalusan pengerjaan busana buatannya. Pelanggannya adalah para perempuan dan kalangan elit termasuk keluarga Presiden Soekarno. Salah satu staff Peter C, Dini Ronggo, mengingat bagaimana Peter C juga pernah diundang membuat peragaan busana di istana semasa pemerintahan Presiden Soekarno. Krisis dialaminya tahun 74 ketika tidak seorang pun langganan muncul selama beberapa bulan. Seorang staffnya menyarankan bikin saja baju jadi beberapa buah. Ini menyelamatkan keadaan. Pada saat posisinya makin kukus sebagai pelopor perancang busana, sebagian orang menyebutnya sebagai satu-satunya perancang hout koutur Indonesia. Kata Peter kala itu, saya paling benci dibilang begitu. Untuk menjadi penjahit hout koutur itu tidak sembarangan. Peter anak bungsu dari tujuh bersaudara, si Jane High, pemilik toko makanan di Bogor. Dia masih anak-anak ketika mulai tertarik pada jahit menjahit, lantas dibimbing oleh Mark Wick, penjahit keluarganya yang datang setiap dua minggu. Pada usia 15 tahun, Peter berketetapan hati menjadi penjahit, sekolah formalnya berantakan. Dua tahun kemudian, oleh kakak iparnya, Kohan Gao, dia diajak ke negeri Belanda. Di sana, Peter masuk, fast school for a clear maker, dan ke Paul Stinhag. Pulang ke tanah air tahun 54, dia langsung berhenti karir sebagai penjahit.